Hai terima kasih Adel terima kasih Mas Romi Mbak Lita sudah bersedia hadir Sabtu-Sabtu long weekend menyempatkan hadir satu Mas Romi lagi sibuk ini soalnya sebagian gedung resep lagi bermasalah semoga teman-teman resep juga tidak mengalami luka sedikitpun segit tugas terjalan Mbak Lita dioperasikan sibuk memantau teman-teman di di sangat betul kalau long weekend tuh pasti udah perjalanan-perjalanan itu acara liputan di tol menjadi sama menjadi sangat sering dan luar biasa dan saya memulai diskusi kita ini dengan dengan memberikan apresiasi terutama kepada Mas Romi karena kita pernah ketemu di Surabaya kalau nggak salah Mas Romi mungkin Mas Romi nggak ingat saya ketika sosialisasi undang-undang perfilman yang baru dan kemudian ada sosialisasi mengenai peraturan turunan undang-undang itu mengenai pembentukan resep daerah dan Jawa Timur menjadi mungkin saat ini yang pertama dan satu-satunya resep daerah ya kalau saya tidak salah dan itu juga nanti akan coba coba diskusikan dengan Mas Romi dan iya apa yang disampaikan Mbak Lita Mas Romi tadi betul kita berhadapan dengan audien yang sudah sangat berbeda saat ini ini teman-teman yang hadir mahasiswa yang hadir saat ini lahir ketika ketika saya masih 17 tahun atau ketika Mas Romi masih masih PK ini ini mereka baru lahir ketika kita ketika mereka mungkin tidak pernah tahu lagi ada 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 judul film namanya Gairah Malam ke-40 seperti itu atau ada judul film kenikmatan yang tidak bisa tertunda hal seperti itu dan sangat betul kalau mengajak teman-teman ke Jakarta ke Gunung LSM itu mungkin sebelum Mas saya Mas Romi itu selalu memang yang dicokokin pertama kalilah tontonan potongan-potongan itu Mas Romi jadi memang saya tiga kali sana tiga kali di pertontonan itu menjadi biasa pada ini tapi betul Mas Romi apa yang saya Mas Romi itu menarik dan betul dan sekarang generasinya berbeda teman-teman itu mungkin merasa tidak tidak mengalami masa di masa ketika lembaga sensor film itu sangat dominan baik ketika sensor berpaproduksi masa order baru maupun sensor pasca produksi setelah setelah beberapa masa tersebut Cuman patut saya akri karena Mas Romi saya sebut saya sebagai Mas Romi ini dua periode sebetulnya ya artinya terlebih pertama sebagai juru bicara berbeda sebagai ketua dan mungkin nanti berhak dipilih sebagai ketua lagi ya artinya ada perubahan yang sangat-sangat signifikan yang yang dilakukan oleh teman-teman menarik saya terutama terkait dengan proses sensor film kenapa saya masih menyebut sensor film karena secara normatif itu masih masih berlaku secara undang-undang cuman yang saya khawatirkan adalah apa yang apa perubahan paradigma yang terjadi sekarang ini itu sifatnya temporal karena apa saya akan diselesaikan lebih lanjut melalui slide saya eh temperanya maksudnya apa mungkin di masa Mas Romi ini memang ada perubahan paradigma seperti itu dan dan memang saya melihat ada perubahan-perubahan yang berbeda ya pengguna saya melihat film-film yang dulu ketika masa orde baru atau setelah beberapa tahun beberapa saat selalu baru itu rasanya akan sangat mungkin sangat muskil kita lihat di bioskop seperti Marlina dengan membawa kepala kemana-mana kemudian surat dari Praha kemudian sang penari hal-hal yang rasa-rasanya kalau di zaman dulu enggak bakal muncul di bioskop itu tapi di sisi lain di zaman dulu kita sangat leluasa melihat kearah malam ke-40 di bioskop itu kan sebuah paradoks sebetulnya nah perubahan paradigma ini ini ada empat yang akan saya diskusikan dengan teman-teman disini perubahan paradigma ini tentu kalau kita lihat secara normatif merujuk kepada undang-undang nomor 33 tahun 2009 dan PT nomor 18 tahun 2014 serta turunannya perubahan itu nomor 14 tahun 2019 itu memang menunjukkan sebuah pergeseran paradigma tapi tapi sebagai sebuah sebuah produk hukum sebagai sebuah produk hukum eh saya takut perubahan paradigma yang dilakukan Mas Romi ini atau saya khawatir atau mungkin saya terlalu berlebihan itu memang akibat dari proses dialog dan proses-proses diskusi yang dilakukan teman-teman LSE periode ini ketakutan saya itu apakah mungkin ketika anggota LSE berganti maka perubahan paradigma ini akan berbeda interpretasinya itu yang menjadi menjadi kekhawatiran itu juga menjadi salah satu kunci diskusi ketika teman-teman masyarakat film Indonesia tahun 2000 selupat beberapa itu menuntut ke MK dan walaupun memang kalah putusnya MK menyatakan sensor memang tetap ada cuman saya ingat betul oleh catatan yang ada disenting opinion yang disebut oleh salah satu hakim MK yang menyebut memang harus ada perubahan paradigma dalam proses sensorsif dan itu memang diturunkan melalui undang-undang ini dan PP nomor pambas dan dukung pambas dan secara detil di Permendikbud dan 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 perubahan paradigma memang ke pada lebih ke sensor mandiri dan dialogis ketika produsen atau pembuat film itu itu diminta untuk melakukan adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang mungkin diminta oleh lembaga sensor film kemudian ada klasifikasi usia yang sudah sudah lebih detail dan ia seperti kata masami tadi ada ke semacam kesipan siuran pemahaman tentang usia ketika di film menjadi sangat rigid kemudian di TV justru menjadi lebih lus dan itu memungkinkan celah-celah hukum yang yang sebetulnya mengundang perdebatan yang berbeda lagi dan yang keempat edukasi masyarakat yang seharusnya memang sejak lebih dari awal memang kita perlukan dan ini menjadi PR ke depan itulah kenapa mungkin teman-teman RSF memang memilih untuk melakukan solisasi sensor mandiri dan dialogis nah masih perluka sensor persoalannya secara terminologi sensor-sensor masih muncul sedalam undang-undang sehingga mau tidak mau itu perlu dan itu menjadi semacam bentuk bentuk kekhawatiran baru bahwa ketika misalnya Mas Rumi tidak lagi di lembaga sensor film dan ada teman-teman lain yang masuk ke lembaga sensor film dan melakukan interpretasi atas terminologi dan definisi yang ada pada ketiga peraturan tersebut sehingga bisa jadi apa yang mereka interpretasi berbeda dengan apa yang Mas Rumi lakukan pada elektrisi sekarang jadi nah perbedaan perbedaan interpretasi itulah menjadi menurut saya salah satu mungkin kemungkinan besar penyebab kekhawatiran teman-teman karena secara normatif kata sensor masih ada kriteria sensor masih abstrak dan sebetulnya itu multi interpretasi Mas Rumi sudah menyebutkan tadi ciuman yang mengundang birahi di bibir secara birahi itu seperti apa baju yang terbuka yang mengundang birahi itu seperti apa adegan perjudian yang dilakukan terus-menerus yang mengundang untuk ditiru itu seperti apa itu menjadi salah satu untuk kemungkinan potensi sengketa antara teman-teman pembuat film dan teman-teman regulator karena bagaimanapun harus kita akui terminologi sensor itu memang 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 sifatnya memang merujuk kepada sifat yang mematikan mau tidak mau karena memilih untuk sensor dihilangkan berbeda dengan dengan ketika muncul klasifikasi usia pada klasifikasi usia yang yang terminologi muncul adalah pemilihan sesuatu yang cocok tidak dihilangkan tapi dipilihkan bahwa usia-usia sekian lebih tepat menonton dengan kata kriteria tontonan seperti apa begitu seterusnya dua hal yang sebetulnya yang berbeda paradigma itu muncul di undang-undang yang mengatur soal sensor namun balik lagi terminologi sensor masih ada yang kepat akan saya bahas nanti misal begini ini saya menyangkut soal kriteria sensor yang abstrak termulti interpretasi tadi pada permenikbud yang sangat turunan 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 peraturan yang memang sangat apa ya sangat harusnya praktikal itu saya garis bawah beberapa kata-kata yang yang berasal dari definisi dari pasal 8 tersebut untuk kekerasan perjudian narkotika mesinisnya itu disebutkan mengandung mengandung kekasan mengandung perjudian mengandung narkotika mengandung artinya artinya tidak keseluruhan produk itu dilihat ada sedikit saja mengandung kekerasan yang dianggap sesuai dengan kriteria kekerasan pada permenikbud ini maka dia akan dianggap disensor akan disensor karena ini menyangkut soal sensor pasal-pasal ini muncul sebelum pasal-pasal klasifikasi nah ini yang menarik berbeda dengan pornografi dia bicara keseluruhan isi berbeda dengan persoransara dia bicara keseluruhan isi berbeda dengan dengan agama dia bicara keseluruhan isi dan hukum juga sudah isi artinya ketika kita bicara poin B C D E multi interpretasi itu menjadi lebih longgar lagi bahwa ketika oh ini tanpa melihat salah satu unsurnya film ini sebuah film atau sebuah produk film bisa dikategorikasinya sebagai pornografi atau mengundang Sarah atau atau mengundang apa apa apelajian terletak agama atau mengajak orang-orang untuk melanggar hukum ini menjadi lebih lus sementara pada bagian A itu hanya segmen-segmen tertentu yang dipersoalkan sementara pada B C D E dia menjadi lebih lus artinya apa ketika lembaga sensor film nanti diisi oleh teman-teman yang interpretasinya berbeda dengan dengan mas Romi dan kawan-kawan pada periode ini maka aturan hukum inilah yang akan menjadi kekuatan hukum buat teman-teman realisat untuk saya lagi melakukan sensor kenapa tidak melakukan klasifikasi karena pasal klasifikasi muncul setelah pasal sensor jadi film dan ikut film yang telah disensor disertai pencantaman kode penggulungan usia penonton berupa sekian-sekian-sekian artinya apa proses sensor itu berjalan terlebih dahulu baru dengan memasukkan kode penggulungan usia nah ini mungkin mas Romi bisa memberikan pencerahan karena saya terus terang personally saya bukan pembuat film saya tidak bisa menyebutkan saya mewakil unsur pembuat film di sini namun saya juga menonton beberapa film walaupun saya lima tahun di masa lalu karena kuliah saya menonton beberapa film selama saya pulang dan itu menurut saya wah ini paradigmanya sudah berubah sekali nih saya bisa menonton Marlina itu dengan sangat leluasa di bioskop saya menonton Buffalo Boys itu saat luar biasa di bioskop mungkin tidak akan muncul sebelum periode Mas Romi mungkin tidak akan muncul dalam film ini atau akan banyak potongan yang tiba-tiba jumping atau tiba-tiba muncul ombak atau bulan tiba-tiba seperti itu yang kalau di zaman lama ya kalau orang berciuman tiba-tiba tiba-tiba ada bulan muncul atau tiba-tiba ada adegan ombak muncul di pantai itu tidak muncul di film beberapa belakang ini dan menurut saya itu sebuah langkah yang bagus cuman itu tadi kalau kita bicara normatif bahwa film dan iklan film itu yang telah disensor yang telah dipotong atau apapun di sila-sila teknis itu baru disertai pencantaman kode penggunaan usia penuh artinya proses sensor berjalan dulu baru bicara soal klasifikasi sehingga paradigma klasifikasi usia ini mengalah dia tidak berada pada paradigma terdepan yang ketika sebuah manusia atau individu itu diberikan kebebasan atau diberikan panduan memilih yang ada adalah sebuah produk film dipilihkan dengan cara itu tadi menyensor produk itu tersebut kemudian diberikan oh setelah disensor ini baru untuk usia 13, usia 17, usia 21 ini saya bicara soal normatif kenapa itu tadi paradigma yang ada di kedepan LHF periode sekarang berubah tapi mau tidak mau rujakowi aturan normatif yuridisnya masih ada ada kataan siswa masih disana dan ada ketentuan-ketentuan yang padahal ini menjadi dasar hukum dari LHF untuk melakukan kegiatannya ke depan siapapun siapapun yang menjadi anggota LHF kalau yang seperti ini saya sih berharap kalau memang ada ketentuannya mas Romi menjadi LHF seumur hidup mungkin lebih baik nah ini kemudian dari klasifikasi ini ada satu pasal lagi yang terus terang itu menjadi pamungkas film dan iklim film yang sudah lulus sensor dapat ditarik kembali dari peredaran oleh Menteri berdasarkan pertimbangan LHF ini pasal pamungkas yang menurut saya ini akan mengundang potensi persoalan juga ke depan dan mungkin sekarang bibit-bibit itu sudah ada bahwa sebuah film dan iklim film yang sudah lulus sensor dapat ditarik dari peredaran oleh Menteri beberapa kasus di luar misalnya memang ada beberapa beberapa hal beberapa sifatnya kasuistik yang sebuah film itu bukan oleh pemegang sensor tapi oleh pemerintah karena mengundang atau memang oleh kebijakan bioskop atau pengelola untuk meredam persoalan misalnya ada ketika masa kalau tidak salah muncul beberapa ancaman-ancaman teroris itu beberapa film ditunda memutarannya atau beberapa bioskop memutuskan tidak memutar bulan tersebut karena sifatnya memang kasuistik atau ketika rame-rame film Mel Gibson yang mengundang protes itu itu juga beberapa bioskop memilih untuk menunda pemutarannya tapi tidak ditarik disini kan LHF memiliki oke yang menarik oleh Menteri jelasnya tapi berasal pertimbangan LHF dan sudah melalui ada pasal duduknya melalui rapat internal LHF yang melentukan apakah bisa memberikan pertimbangan kepada Menteri bahwa film ini harus ditari ini sebuah pasal yang memberikan kemungkinan ke depannya jika para teman-teman anggota LHF itu memiliki paradigma yang berbeda dengan masa yang sekarang dan ini ini sebuah sebuah celah yang bisa dimanfaatkan tidak hanya oleh teman-teman LHF tapi juga oleh pejabat politis seperti Menteri dan atau pengaruh dari ekstrajudisial yang akan saya bahas berikutnya sehingga ini sebetulnya kalau kita bicara normatif dari sensor terlepas dari usaha teman-teman LHF yang sudah melakukan banyak perubahan dan saya pikir juga berapa saya pikir teman-teman filmmaker juga sebetulnya misal begini tidak akan membuat film porno buat tayangan anak-anak pasti saya bukan yakin tapi artinya kemungkinan itu menjadi sangat kecil memperhitungkan bahwa sebuah film ini pasti akan mereka ketujukan buat anak-anak sehingga kategori tontonannya pasti akan disesukan atau minimal akan disesukan dengan tontonan yang renang layak tapi dengan memberikan peluang interpretasi yang sangat loose tadi seperti yang sebelum-sebelumnya ini ini akan mengundang karena apalagi kemudian ini peron klasifikasi usia yang muncul setelah di sensor akan mengundang kemungkinan dapat ditarik kembali nah sebelum saya jumping ke perusahaan extrajudicial censorship saya ke Mbak Lita ya memang betul kalau kita bicara media televisi dan sensor terus terang saya termasuk generasi milenial mungkin saat ini karena sudah sudah jarang saya nonton TV atau tidak pernah malah menonton TV di Indonesia tapi memang saya mengkonsumsi sosial media dan mengkonsumsi beberapa program secara khusus yang melakukan streaming misalnya atau misalnya hal-hal yang sifatnya sangat kasutistik kalau berita misalnya atau bikin news saya teringat betul ketika di sebuah tinggal sebuah negara sama lima tahun itu ada justru ketika bicara televisi dia akan jauh lebih ketat ketimbang film memang karena apa? film adalah produk yang selektif orang yang menonton film hanya orang yang memang berniat menonton film ke sebuah film bioskop sementara televisi terutama televisi yang mempergunakan frekuensi publik dia cenderung orang tidak perlu waktu khusus sementara televisi sehingga justru pengaturannya akan lebih ketat namun memang pengetatan aturan itu akan bersinergi juga dengan apa yang bisa kita sebut sebagai literasi media dari masyarakat dan ini yang mungkin tampaknya PR kita bersama di sini bagi publik literasi media oleh publik contoh sederhana misalnya tadi sempat ngobrol di awal sebelum acara mulai jam jam 7 malam itu semua televisi sudah menanyangkan peringatan bahwa ini sudah ada jam 7 malam bukan saatnya lagi anak-anak untuk di depan televisi go sleep atau atau apapun akhirnya ada semacam peringatan dari televisi jam 7 malam itu bahwa hey kids sudah ngobrol nonton TV lagi nih ini sudah kalian tidur sempat setelah jam 7 malam sudah gak ada lagi acara memang secara konten itu memang bukan untuk anak-anak setelah jam 7 malam yang namanya kalau Mas Nami bilang restriktif nonton Joseph saya nonton yang R itu di SBS Mas station TV itu film-film film-film art yang dari Itali mungkin Perancis yang saya liberal itu muncul dengan sangat leluasa di station TV SBS itu yang muncul film dokumenter itu setelah jam 7 malam karena asumsi mereka literasi publik di sana memang sudah tinggi sehingga mereka paham bahwa setelah jam 7 malam anak-anak gak boleh nonton TV tapi di luar jam itu di luar jam itu memang ada berapa aturan-aturan yang walaupun mungkin berbeda karena kondisi sosial dan budaya masyarakat yang berbeda mereka akan ketat dengan swearing apapun itu bahkan acara live sekalipun langsung dibip setiap misu-misuhan apapun bentuknya dibip dibip bahkan live program pun akan dihilangkan tapi tidak misalnya soal-soal pakaian memang fenomena perenang di sensor kemudian acara apa fashion di sensor itu mungkin mungkin di kita sudah berlebihan apalagi di luar mungkin lihat ngapain ini karena tanpa itu pun di luar orang ya namanya kebebasan ya mengerut kebebasan seperti itu mungkin akan berbeda terhadap kita sehingga memang di sini teman-teman teman-teman di TV mungkin akan perlu lebih 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 apa ya diskusi internal karena saya juga baca berberita ketika kasus blunder-blunder sensor itu KPI malah dalam tenang kutip di berita itu menertawakan ya nah itu salahnya teman-teman TV nah itu kenalnya saya tidak menyebutkan KPI tidak mau disalahkan karena memang di program penyiaran ada ada potensi interpretasi peraturan seperti itu tapi jadi saya tidak berharap bahwa teman-teman KPI tidak sepenuhnya langsung melemparkan pesanan itu kepada TV mungkin ada duduk bersama merumuskan bagaimana yang terbaik dan hampir setiap acara itu ada tidak hanya tidak hanya film itu ada semacam guidelines di awal di depan bahwa acara ini sebaiknya apakah dipandu oleh orang tua atau boleh untuk anak-anak itu ada ada ketentuannya dan itu tidak hanya muncul sekilas memang dialokasinya secara cukup untuk membuat penonton itu membaca dan itu muncul memang di setiap di hampir apa di seluruh jam tayang muncul kodenya orang bisa tahu bahwa ini kode yang kode yang memang muncul memang cocok untuk acara tertentu nah yang menarik adalah yang nomor tiga ketika saya melihat ada kontradiksi dengan ketatnya sensor film yang justru tidak muncul ketika di TV misalnya bagaimana cerama-cerama agama kemudian bagaimana di sinema elektronik atau sinetron bagaimana debat infotainment yang yang justru terkesan sangat lus maaf ini masih interpretasi saya mungkin perlu datang lebih banyak lagi untuk menyebutkan pasti seperti ini saya bilang kemungkinan ada sangat lus ada beberapa contoh yang mungkin bisa kita pakai sebagai sebuah rujukan bahwa ternyata masih ada celah di TV terutama dan ini menjadi sangat perlu diperhatikan karena apa orang bisa menonton TV dengan mudah tidak seperti film di bioskop orang kalau menonton film di bioskop harus berusaha dulu harus beli tiket dulu harus ya harus punya usaha sementara di TV tidak apalagi di jaman pandemik ini film-film Mas Rumi mungkin agak sedikit lebih ringan tugasnya karena nggak ada film bioskop saya nggak tahu mungkin Mas Rumi bisa menjelaskan nanti bahwa bagaimana dengan ketika film itu masuk di media streaming dalam negeri seperti misalnya film bioskop online apakah memang harus melalui proses dari Mas Rumi dulu atau bagaimana saya nggak tahu mungkin Mas Rumi akan bisa menjelaskan dari saya dan teman-teman yang lain nah ini mungkin diberikan oleh teman-teman media televisi bagaimana kontradisi itu terjadi dan bisa melakukan pengharasan siapa beberapa saat yang lalu teman-teman KPI dan LSF sudah sudah terhadap kesepakatan kesepahaman untuk melakukan sinergi dalam hal pengaturan pengaturan dan perundang-undangan nanti mungkin bisa dibagi juga ke kita apa kira-kira yang menjadi kesepakatan nah ini yang sebetulnya kekuatan terbesar saya juga bahwa ada extrajudicial censorship ada cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang atau pihak-pihak tertentu memanfaatkan celah-celah hukum dan juga ke apa ya ketidakpastian mungkin peraturan perundang-undangan yang yang memungkinkan teman-teman di dalam waktu melakukan itu ketika kucumbu tubuh hindahmu itu masuk ke bioskop itu menurut saya sudah terobosan besar sekali tapi menjadi sebuah pertanyaan besar ketika misalnya banyak orang yang menolak yang bahkan mereka belum menonton film itu dan diikuti oleh pemerintah daerah dan itu yang menarik pemerintah daerah melakukan sensor karena ada film yang belum mereka tonton saya membaca karena waktu saya tidak berada di tempat tapi saya membaca bahwa teman-teman daerah sudah melakukan penjelasan bahwa itu sudah lulus sensor artinya kewenangan LSF sudah menyatakan bahwa itu tidak ada persoalan sebetulnya tapi ketika pemerintah daerah menggunakan kewenangan yang dia miliki itu akan menjadi persoalan baru termasuk ketika memunculkan LSF daerah jauh timur sejauh ini belum ada atau tidak ada masalah waktu itu yang saya tahu nah kewenangan LSF daerah ini yang perlu atau mungkin itu menjadi semacam pemikiran bahwa kami kalau saya personalnya akan menakutkan bahwa LSF daerah dikewatkan menjadi cara menjustifikasi dengan alasan misalnya oh film ini tidak layak untuk untuk ditonton oleh masyarakat dengan kursus norma dan struktur budaya kami karena kan LSF daerah diberikan kewenangan untuk menyusahkan dengan atau melindungi sosial budaya masing-masing nah saya khawatir kalau itu diinterpretasikan atau dipergunakan interpretasi itu untuk melakukan atau membenarkan sensor ekstra judisial itu misalnya bisa jadi misalnya ya mungkin karena jawatan baru satu-satunya dan pertama ya let's say misalnya di Aceh atau misalnya di Bali misalnya kena alasan melindungi budaya mereka maka mereka alasan itu melarang sebuah film atau menolak film ini ditayangkan atau menganggap filmnya tidak lu sensor dengan klausul tidak atau tidak sesuai dengan norma dan budaya masing-masing apakah mungkin bisa terlihat peluang itu ya teruslah mungkin saya berharap Pak Salmi bisa memberikan penjelahan kepada kita kalau memang tidak mungkin ya saya bersyukur artinya apa yang menjadi keputusan LSF di pusat itu itu adalah sebuah keputusan yang final bahwa LSF daerah tidak punya kewenangan untuk melakukan fit komplit atau atau tidak melakukan keputusan LSF pusat karena jangankan LSF Pemda Pemkot saja kan sedang kecerdongannya sedang sudah sudah begitu nah beberapa program pengguna pusat tidak bisa dilaksanakan karena memang ya kita selain memang tidak sesuai tapi juga ada semacam kepentingan politik disana nah yang terakhir LSF pusat kesan tidak punya building position untuk kesan mas ya jadi bukan soal memang tidak punya kesan ketika beberapa teman-teman film mereka mengelola bahwa mereka yang harus berhadapan ke masyarakat ketika ketika misalnya menghadiri pemutaran film mereka di daerah jadi teman-teman ormas atau pihak-pihak yang melakukan extrajudicial censorship dengan cara apapun itu misalnya yang jelas mendemo bioskopnya kemudian menghalangi orang masuk mendemo bioskop saja sudah memberikan kesan yang orang akan takut datang kebiasa itu itu bagian dari sebuah censorship juga sebetulnya itu tidak punya pilihan ketika akhirnya seorang filmmaker yang harus menjelaskan kepada orang yang tidak pernah menonton film nyatakan ironisnya disana juga dan itu memang problemnya lebih banyak di masyarakat tapi kenapa LSF disini? karena memang LSF menjadi pihak yang dalam hal ini secara normatif menjadi harapan teman-teman filmmaker termasuk juga dengan kalangan pemerintah aparat pemerintah ini ada yang ada bidang yang masih mungkin perlu menjadi PR teman-teman LSF atau teman regulator misalnya film-film yang dibuat oleh NGO atau komunitas film yang diputar untuk publik apakah itu akan akan harus semua dilakukan sensor dokumenter misalnya atau tidak ketika mereka membuat pemutaran di film karena seringkali beberapa produk audiovisual dokumenter terutama yang terkait dengan secara ideologis itu berhadapan dengan aparat daerah aparat keamanan di daerah atau di pusat ada beberapa dari mereka memberikan alasan bahwa ini film ini belum lulus sensor tapi ada klosul juga sebetulnya bahwa ini film bukan untuk tayangan komersil ditayangkan secara terbatas kemudian dengan audiens yang memang terbatas di komunitas misalnya ini masih sebuah teritori yang belum punya aturan bukan belum punya aturan belum tersentuh secara langsung oleh aturan nah mungkin Mas Nuri nanti bisa memberikan pencerahan atau insight kepada kita bagaimana bagaimana teman-teman membuat film dokumenter mereka memang ingin membuat atau mungkin film fiksi pendek yang ingin membuat pemutaran sementara ada potensi celah aturan di sana yang bisa jadi akan dimanfaatkan ya mungkin oleh kedua belah pihak cuman saya lagi karena itu tadi karena aturan sensor apakah masih perlu dia masih ada karena aturannya memang masih ada menyebutkan kata sensor dan peradilan terakhir di MK waktu itu memang sudah menyebutkan sensor masih dianggap sah secara hukum mau tidak mau itu yang penguasaan tertinggi yang harus diikuti itu kira-kira kemudian sehingga persulian kedepannya saya sepakat dengan Mas Nami itu tadi literasi sinema itu penting di didik publik juga yang ini mengarah kepada literasi media di televisi misalnya bagaimana tidak menyerahkan anak-anak sepenuhnya kepada televisi menjadi orang tua kedua ini karena tidak punya ini ya sudah nonton TV saja lah lihat di sinema juga begitu kalau filmnya sudah sudah dikategorisasikan dewasa itu ya jangan sampai anak-anak menonton harusnya begitu sehingga pengawasan bioskop juga penting di sini memang kalau di luar misalnya beberapa film yang di sini termasuk golongan remaja atau usia kalau di luar itu masuknya TG jadi anak-anak belum nonton asal orang tua ikut nonton itu kan yang jadi persoalan karena artinya proses manusia sebagai sebuah individu yang dewasa dan berpikir itu dilatih sementara di kita kesannya masih belum karena masih ditentukan harus lepas lulus sensor dulu baru diberikan klasifikasi usia dan PR yang lain adalah transnasional streaming services itu nanti bagaimana dengan Netflix bagaimana dengan Disney Plus dan bagaimana dengan HBO Max yang sifatnya transnasional bagaimana pengaturan ke depan itu mungkin masih belum dan masih harus kita pikirkan ke depan termasuk teman-teman di televisi nanti mungkin harus benar-benar mengubah strategi ke depannya untuk menarik kembali dari penonton dengan ini teruslah kalau di luar masih banyak menonton televisi karena memang beberapa acara memang sangat menarik buat kebun saya personally masih menonton acara TV di luar terutama itu di ABC dan SBS tapi disini teruslah saya masih belum menonton TV ini dan apalagi TV yang lain itu masih belum dan terakhir adalah lembaga klasifikasi saya ingat sebuah diskusi di Bandung kalau tidak salah bahwa teman-teman anggota LSF saya sepakat LSF dibubarkan diganti dengan lembaga klasifikasi kalau tidak salah itu diskusi buku diskusi buku tentang censorship ada statement dari salah satu lembaga LSF saya setuju kalau lembaga sensor film dibubarkan tapi diganti dengan lembaga klasifikasi nah masalahnya memang peraturan kita secara normatif masih menurutkan lembaga sensor film apakah ke depan akan bisa berubah menjadi lembaga klasifikasi? yang kita punya panduan yang lebih detail untuk mengklasifikasi sebuah film itu mungkin PR Mas Lomi dan mungkin teman-teman disini jurnasi sekarang yang mungkin menontonnya sudah tidak lagi di bioskop tapi sudah di depan komputer seperti Adel dan kawan-kawan itu dari saya Adel terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati